hai 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 seperti itu saat ini sobat sedang menyaksikan video dari Max Pay Channel tutorial yang kali ini adalah tentang bagaimana cara membatasi kuota yang digunakan pada saat berbagi koneksi melalui hotspot di sini dan ponopo kita jadi kita akan membatasi berapa MB saja ataupun beberapa giga saja yang bisa digunakan untuk hotspot gitu jadi nanti ketika sudah melebihi batas tertentu yang kita tetapkan itu ketika menggunakan hotspot jadi secara otomatis nanti akan dimatikan gitu datanya ataupun hotspotnya nanti akan non-aktif sendiri gitu dan caranya seperti apa di sini langsung saja kita mulai pertama yang jelas kita buka dulu pengaturan dari hotspot di handphone Oppo kita pertama kita buka pengaturan sini buka pengaturan atau setelan setelah itu kita Scroll ke bawah dan kita ketuk sambungan dari kabel lainnya di sini di bawah Bluetooth kita ketuk sambungan dari kabel lainnya lanjut setelah itu kita buka ataupun kita ketuk hotspot pribadi di sini untuk hotspot pribadi Hai selanjutnya kita ketuk lagi yang manager koneksi di sini kita ketuk manager koneksi di sini di bawah Nah setelah itu di sini ada pembatasan data nah disitu bisa kita atur berapa MB atau berapa giga saja yang dapat digunakan untuk hotspot gitu kita dapat mengetuk di sini di pembatasan data kita ketuk nah disitu kita atur mau berapa MB atau berapa giga gitu ataupun bisa dibuat menjadi tidak terbatas gitu Hai disitu silakan diatur ataupun dipilih mau berapa MB ataupun berapa giga di sini saya mengatur ke 50 MB kemudian isi ada keterangan di bawah seperti yang saya bilang tadi kalau berarti hotspotnya akan secara otomatis mati ketika kalau datanya sudah mencapai berapa MB atau berapa giga disitu tergantung yang sobat atur gitu dan jika sobat mengaktifkan hotspotnya lagi secara otomatis nanti akan di riset dari awal lagi gitu jadi misalkan sudah habis 50 MB kemudian sobat nyalakan lagi nah disitu batasnya 50 MB lagi gitu setelah lewat 50 MB lagi berarti dia akan mati lagi gitu cara kerjanya seperti itu dan kurang lebihnya mungkin hanya itu saja apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya cukup sekian dan sampai jumpa selamat menikmati